Selama sepekan ke depan, BMKG Jambi memprediksi wilayah Provinsi Jambi akan diguyur hujan lebat nih yang mengimbau agar masyarakat hati-hati dan waspada potensi banjir dadakan dan tanah longsor khususnya di wilayah Jambi bagian barat. Nah, dimanapun kita berado, kita harus hati-hati dan tetap jago kesehatan lor karena belakangan ini cuaca tak nentu nih. Bagaimana informasinya? Ini dia, pantauan. Bang Jek. Intensitas hujan lebat diprediksi masih akan terjadi selama sepekan ke depan di wilayah Provinsi Jambi. Dari data perakiraan BMKG, pada bulan November 2022 ini Provinsi Jambi memasuki puncak musim penghujan. Hujan dengan intensitas tinggi diprediksi masih akan terjadi di seluruh wilayah di Provinsi Jambi, baik bagian barat dan timur. Atas hal ini, BMKG mengimbau agar masyarakat waspada dengan potensi banjir dadakan dan tanah longsor, khususnya di wilayah Jambi bagian barat seperti Sarulangun, Merangin, dan Kerinci. Potensi banjir dadakan ini dapat terjadi jika terjadi selama beberapa hari berturut-turut. Di wilayah Jambi sendiri, intensitas hujan diperkirakan mencapai 81 mm per hari atau masuk dalam kategori hujan lebat. Pekan ke depan masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang, terutama di wilayah Jambi bagian barat dan bagian timur. Untuk wilayah Jambi bagian barat seperti Kabupaten Kerinci, Kota Sumai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungu, dan Kabupaten Sarulangun, itu 12 sebenarnya potensi terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat ini kita memang sudah menghimpun data dan beberapa daerah memang sedang terjadi bencana banjir dan tanah longsor seperti di wilayah Kabupaten Merangin, Bungu, dan Sarulangun. Kemudian beberapa hari lalu juga sempat diinformasikan bahwa terjadi banjir di sekitar wilayah Mestong dan Sumai Bahar. Untuk itu masyarakat perlu mengantisipasi dampak terjadinya hujan lebat hingga satu pekan ke depan, yaitu banjir dan tanah longsor. Ini disebabkan apa untuk hujan meningkat ini? Kalau untuk Provinsi Jambi, bulan November ini memang sudah memasuki puncak musim penghujan, terutama di wilayah Jambi Begintara, serta sekitar muar Jambi, itu puncak musim penghujannya ada di bulan November. Di Bahasan Jaya, Cek TV melaporkan. Jambi, Cek TV melaporkan. Jambi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!